sambal baby cumi pedas guys Oke nah disini aku bikin konten-kontennya ini kita bikin sambal ya sambal baby cumi pedas guys belnya ini bisa tahan lama ya mungkin satu minggu lah ya tapi cuma ini enggak nyampe satu minggu sih saat ini sekali makan sih cuma karena baby cuminya sedikit aja gas ini seperempat nih aku bikin baby cuminya karena aku nggak makan juga nah jadi ini cuma buat adik-adik aku ya dikarenakan aku nggak makan karena inilah hari-hari ini aku sakit guys asam urat dan kolesterolnya naik dan khusus daerah Palangkaraya dan sekitarnya ini kalau mau order baby cumi yang fresh kualitasnya bagus itu ada di kolom deskripsi alamatnya ini ya di all shop baby cumi Palangkaraya Oke aku tidak banyak ngomong lagi karena mengganggu mungkin nanti ya kita langsung ke tutorial cara pembuatannya guys let's go selamat menikmati 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 selamat menikmati